hai 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 jadi ini tahun ini saumai bubikur ping langit umat-umat Islam jadi yang dikatakan Islam banget bukan Islam agama perwujudan ini bisa dikatakan Islam jadi isi na'alam umat itu sifatnya Urawe nomoda ya makanya manusia itu udah dicipta bener kalau salah itu normal Hai normal salah dan benar normal Hai orang yang salah dan benar-benar tadi ya ini Mbah yang kawi jadi kaweningan tadi kembali jadi saya kaitkan dengan pemikiran orang luar itu agar kita menjadi mawas diri gitu ternyata laku spiritual budaya agama itu adalah sekedar pencitraan kalau kita belum setiap hari itu jujur rendah hati dan kerja keras nah kira-kira proses yang tadi disampaikan yang kawi sekarang semakin bergerak itu apakah akan bisa memunculkan karakter itu ini Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya saya mbak misalnya ya ya Hai ya jalan-jalan sehat saya salah Mali Wah kasih kata episode makin Mbah tenang mbak begini Romo Bibi ya seperti saya sampaikan dari awal bahwa kita sudah kembali ke jadi diri kita biar dan yang penting tapi SSC nya harus berjalan terus ya mengikutin pergabangan peradaban jaman ya tetapi sebenarnya artinya ketika agama dari luar masuk ke ke Nusantara pada saat itu kenapa diterima ya karena pada 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 saat itu manusia-manusia Jawa itu masih menggunakan SSC nya sebagai orang Jawa di sehingga karena dia bisa melebur bisa terjadi namanya alkutrasi asimilasi sinkronisasi dan sebagainya jik tetapi setelah era mungkin ya mungkin akhir-akhir ini SSC ini hilang itulah menjadi bergesernya bergesernya suatu apa yang kita katakanlah suasana yang hirup ikut di negara kita yang kita alami saat ini maka memang enggak ada pilihan lain selama kita itu menggunakan SSC kita sebagai orang Nusantara yang tidak lupa tentang jadi diri kita apa apapun agamanya tidak akan menjadi masalah sebenarnya karena kenapa kita selalu mengolah rosso jih rosso yang dikatakan sekat-kata dia adalah yang tadi adalah ngerksorumongso Hai ketika kita menggunakan agama apapun tapi olah rosso kita kuatkan maka kita akan menjadi seperti yang kita menjadi agamawan yang baik tetapi kita lupa tadi Rom yang tadi kata Ojo nyalah namonglio itu ketika kita mengatakan boleh agama kita yang paling benar boleh tapi atas diri kita sendiri tapi kita nggak bisa mengatakan kepada yang lain ketika kita sudah berani menuding orang lain orang lain adalah salah maka tadi ada satu ungkapan jawaban katakan lamun siro pinter siro pinter siro pinter siro pinter siro pinter di sii artinya apa itu adalah pemulang para leluhur kita untuk raksorumongso kita jadi kita tidak boleh mengakukan akunya pada diri kita makanya dikatakan tadi yang tadi mengatakan kenapa anggota Dewan tidak pancet bukan bukan tidak tapi artinya yang disampaikan oleh Mbah Seno tadi banyak orang yang melek ngendong lali laras melek ngendong lali adalah sesuatu dikatakan pangkon pangkon itu membuat matinya kita kalau orang Jawa itu katakan kalau kita ada kasih pangkon gitu kan maka kalau yang dipangkon yang baik maka yang muncul yang buruknya sebaiknya yang kita pangkon yang jeleknya caranya adalah adalah tadi ening tadi ya ening adalah sebuah kunci paling utama untuk ngereksorumongso diri kita supaya kita bisa selaras dengan ikuti pergambangan zaman berarti betul-betul ini karena kerinduan pada esensi ya kita melakukan forum ini kerinduan pada jati diri jati diri yang suci yang disitu ekspresinya adalah tadi mengapa saya kaitkan dengan pendapat orang Amerika tadi ya yang bukan orang Jawa tapi dia bisa dengan nalarnya itu menyampaikan bahwa karakter orang yang akan bertahan dan jaya hidupnya justru adalah orang yang jujur pertama ada orang yang mengatakan kan orang jujur ini ajur tapi ternyata tidak menurut dia orang jujur akan justru mujur dan itu dikuatkan oleh dawuh-dawuh Mbah Seno tadi juga kan jujur jujur itu bisa dilihat dari masalah keuangan artinya tidak akan menjadi koruptor betul tidak akan menjadi silau dengan dunia jujur juga dengan masalah hubungan iya hubungan dengan kalau uang lanang kalau uang wedok biye kan gitu dan sebaliknya ya kan nah itu semua adalah kerinduan-kerinduan spiritual rendah hati tadi adalah artinya siap belajar dari siapapun jadi bukan rendah hatinya dalam sewu justru saya melihat kayak beliau-beliau yang geraknya luar biasa justru saya menangkap kerendahan hati yang luar biasa jadi rendah hati itu adalah kemauan untuk menangkap fenomena atau kebenaran dari siapapun jadi tidak melihat saya suka mengendik saya suka apa tapi apa yang disampaikan itu apakah sesuai dengan Nurani jadi intinya begini gimana mencengokan 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 bahwa kalau kita tidak memanai wongi Dewi ini sudah terobsesi mas dengan bahasa yang bahasanya adik-adik ini instan instan sesuatunya Mekwes cukup iku tadi contohnya satu yang tadi Mbak Gembar gemburkan ini akhirnya mengingatkan dari adik-adik nom tentang Pancasila Pancasila itu adalah dasar pegangan jiwa dari Bongso Nuswantoro karena apa mengingatkan kita adik-adik ini Mekh hari kesaktian Pancasila dan lahirnya Pancasila tapi untuk menggodok menjadi inti Pancasila kwiopo orang ngerti karena itu diambilnya bukan sekedar cuma pengetahuan yang tadi dikatakan seperti itu tapi memelayu ini intropeksi kawar roh segalanya spiritual diambilnya intinya adalah dari wahyu sabto panca pancataneng mulyo jadi digayuhnya bukan lambang cuma dasar-dasar dari Nuswantoro lambang tidak tetapi untuk kehidupannya rohnya rohnya yang dimasukkan dari pau geraneu gemaning yang kita mengatakan bahwa awak iki bongso Nuswantoro bongso Jawa karena itu tadi jadi dari wahyu mereka mencari wahyu dari sabta pancataneng jadi tujuh pitung-pitulungan sabta itu pancataneng ponco mulyo jadi bertindak seperti tangga di pancat untuk ketemu limo panca pancataneng mulyo sehingga ketemu limo dari tujuh persatunya ada lima ada lima ada lima tersaring di gole keo pemungganang pancat pancataneng di gemulyakno masyarakat nah inilah ini jarang sekali di kupas kenapa kenapa padahal ya gampang nah disinilah harusnya tahu tadi oh Pancasila itu dari situlah jadi orang lambangnya negoro Garuda Pancasila yang digembar-gembarkan gitu atau dicari tentang Garuda dia dan memang memang dari situ juga pancabuta semua zaman wilwatikta memang pakai itu Pancasila juga di sebutkan juga di empu pada waktu tetapi yang itu intinya digalinya ya dengan baru tahu kisurya ngomong ini terakhir nonok kalau jangan itulah jadi monggo nanti kita gali itu lewis mahami iku barulah jiwa kita yang dikatakan yang Pancasila Ismail yang guru ngerti lomba muni ngono paling baik Garuda gamari Garuda itu yang dia kenyataannya ngono lah itu bener-bener nombak seandainya Pancasila itu udah dijiwai dijiwai ya otomatis dong nah galak-galaknya kulak menjiwai lego ngomong nih setelah yang sekarang agak ironis ini sebenarnya ketika anak muda ingin belajar tentang jati diri bangsa maka ada pembelokan bahwa jati diri bangsa adalah sekumpulan orang yang tersesat yang gak ubahnya seperti dukun ini ini sangat bahasa yang sangat sangat ironis diksinya akan musuh diksi seperti itu musuhku ilai dukun jadi diksi ini seakan-akan ketika anak generasi muda ingin belajar tentang jati diri bangsa maka ada pembelokan jati diri bangsamu itu tidak ubahnya seorang dukun padahal ini kesempatan dalam kesempatannya gak saya sampaikan bukan itu jati diri bangsa adalah memang dari diri kita sendiri memang sudah dari awal jika bakalnya manusia yang ada di nusantara ini dimana melahirkan leluhur kita yang sangat hebat menciptakan membuat candi buru budur yang begitu megahnya membuat candi prambanan begitu megahnya juga dan zaman dahulu kalau ingin tidak tahu di abad kedua nama nusantara sudah ada jadi bukan di nusantara sebetulnya sama kisur yang ada di tumapel yang cakramangala nusantara bukan itu saja sebelum sudah ada sebelum ada kerajaan hindu di India sudah ada disebutan nusantara itu dan berikutnya di kuta di kuta itu pun juga sederhana adalah nusantara abad keempat abad keempat artinya apa nusantara bukan jawa sentral tapi adalah nusantara 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 dan antara antara adalah sebuah pulau pulau dengan pulau-pulau lain jadi itulah ide maksud nusantara ketika jati diri bangsa nusantara dan menciptakan begitu hebat leluhur kita apa yang mungkin mereka layak disebut seorang dukun pasti orang yang terterahkan justru orang ketakanya saya katakan berkali-kali dukun sudah di stikmakan hal yang buruk ya padahal dukun sebetulnya makna dulu sesuatu yang orang punya kemampuan lebih kemampuan lebih ya jadi justru sekret ya agung sakral justru tapi terus kemudian itu karena apa kira-kira menurut panjang ya karena duduk yang tekun sama dukun enggak tetapi ini perlu kita ini karena dukun itu kalau memang dulu itu istilah bagi orang yang mulia katakanlah begitu mengapa terjadi degradasi sekarang orang seperti itu ini jangan-jangan juga sama yang terjadi dengan istilah al-islamu mahjubun bil muslim jadi orang beragama itu apa namanya apa kebenaran agama itu terhalangi oleh perilaku orang yang beragama nah jangan-jangan oknum oknum jangan-jangan itu dulu dukun memang apa yang mulia sebetulnya tapi apakah terjadi juga hal semacam itu sehingga degradasi gimana menurut saya setuju dengan itu sebenarnya kemarin saya bicara dengan seorang dukun adat yang ditenggar untuk mencapai level dukun itu tidak mudah dia butuh banyak proses banyak ujian ujian mencapai titik yang paling tinggi dia adalah beliau adalah sebut dukun adat tenggar adalah orang sangat mulia karena dukun artinya du itu kalau gak salah itu sabdo kun itu suci jadi penyebutan dukun adalah bagi orang tenggar adalah sabdonya orang suci ada sebelas dharma wah luar biasa sehingga tidak mudah dicapai itu memang eh manusia tidak leput yang namanya melik gedong lali ada perilaku-perlaku manusia yang ingin ingin mencari kepentingan-kepentingan pribadi keuntungan pribadi mengatakan bah dia sebagai dukun itu bisa tidak kita pungkiri ada berarti itu fenomena yang ya ini nanti ada usulan tentang dukun ya sekarang nama dukun itu dihapus mau saya ganti apapun orang yang bisa menyatukan dirinya dinamakan romorsi maksudnya rogo submona singkis podorsi dukunnya dihapus tepuk tangan hahaha jadi jadi kemarin romorsi jadi kemarin gini kemarin saya menyampaikan di eh di Tokso juga di Raci Rosso diperarah kata stigma itu buruk oleh media-media kita jangan bisa ngomong dukun eh hahaha media media kita juga tutus turut serta memperburuk stigma itu jadi mohon maaf kita kata sering kita lihat di tv tv orang pakai baju jawa gitu ya selalu dikonotasikan seorang dukun gitu kan konotasi dikonotasi menarik seorang bergaul dengan jahat pada perilaku eh pelakaan kejahatan kepada manusia lain masukan bahasa eno logik ya menurut saya rasional adanya suci ini kan lebih baik itu rasional romorsi maksudnya rogo submona jadi jadi ada dua mas yang kemarin sudah kami upload ya mungkin dari kadang kita yang ada di wali Jokarto ya itu bahwasanya yang dikatakan itu adalah memang kesalahan dalam transisi ya dulu itu adalah yang disebut dalam sesuatu yang masih asli dengan jawa itu disebut dengan antara neng pandi to ini juga bahasa jawa kuno dengan begawan oh bedanya sebenarnya sama-sama orang yang suci dan berilmu neng neng pandi to itu adalah ilmu dan kesuciannya adalah untuk dirinya sehingga konotasinya dia hidupnya di di alam yang sepi karena untuk dirinya nih kalau sudah turun ke masyarakat ke warga ilmunya kawarunya untuk semuanya itu disebut begawan luar biasa di sini nah sehingga karena terobsesi gambaran yang sekarang kadang-kadang untuk saya nggak ngapain itu youtuber ya youtube-youtuber bayangani jadi yang dikatakan buku ini tusung pakaiannya mereka padahal itu pendita kan gitu karena hidupnya sendiri orang mikirno duniawi ilmunya untuk sendiri dengan sang pencipta ini kemarin di dia tuh saya tulis dengan beliau dari sastra itu mas ya setuju sekali ya kalau dibilang itu karena apa itu independen iya independen benar jadi untuk itu pendita itu begawan nanti yang dikatakan itu jadi kawarui seuntuk kawarui yang sangat luas dan akhirnya untuk umat itu yang turun pakaiannya ya sehingga ganteng ini nah ini gambarannya sehingga nyontok-nyontok sehingga koyok itu itu nyontok sehing mungkin karena dia hidupnya di hutan orang mikir pakaian jadi satu begitulah cuma cuma yang ini vertikal jenggok gitu loh jadi inilah iya 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 saya tanyakan dulu mas yang tahu ya jadi dimasukkan dari ma��ah bahasa yang disampaikan bahasa Yenoh itu bahasa kekiniannya itu logik rasional ya karena stigma itu yang negatif itu sudah kadung kadung betul sudah kadung meresap di alam bahwa sadar-sadar maupun pikiran sadar dari banyak orang sehingga beliau melakukan lembaran baru jangan sebut lagi itu tapi Romo si atau pandeto begawan menghormati jadi itu adalah cuma salah mereka begitu ya benar-benar ngilom dulu saya gitu sekarang alroh komo saya yang baru saya meneruskannya sampai itu dengan kondisi yang begitu enggak ada mereka menurutnya memang cukup tanya sama yang terlihat karena itu ya mereka yang datang aku ternyata dokut itu karena mereka sudah dan dan semua dari mulut Nah inilah yang perlu kita tadi sama baik di sadarkan malah justru beliau mendikan istilah itu untuk memurnikan spiritualitas istilahnya itu harus diropa memang anu-anudah diropa dari penampilan ye jadi ya seperti kita tapi saya di sebut iya dong tidak ada yang berani sehingga ada ya tadi wawacara sama ini aku ngopeng namanya yang disebut itu ada dua memang gitu tadi dia prihatin sesepuh yang menjadi sesepuhnya Tengger lumacang pamer prihatin sehingga dikonotasikan dua memangannya saya bener-bener murni mimpin itu disebut Dukun Agung Dukun Agung Dukun Agung dikunci bingung juga kan karena sudah dimasarkan bergolpon akhirnya itu dan gelar itu akan diberikan pada waktu opacara kasodo semuanya suku saat di tempat itu maka rumah dan sebenarnya yang gak kenapa saya sampaikan hari ini itu juga untuk memberi pencerahan kepada saya ini artinya bahwa ketika kita kembali terjadi diri kita itu bukan berarti menjadi dulu ini saya sampaikan begitu bahwa kembali terjadi diri kita kita harus memahami diri kita sendiri ketika kita ingin membangunkan sebuah negara yang besar Nusantara Jaya dengan cara tidak tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali ke jati diri kita yaitu yang namanya sumber tadi yang jadikan ening olah rosoh itulah salah satu cara yang paling utama dengan laku itu reksorumongso dengan laku itu dengan banyak pemahaman yang tadi disampaikan oleh Mbah Seno dan Kisuryo maka tidak akan mustahil lagi Bapak Nusantara memang akan segera jadi pas sekali dengan gerakan revolusi spiritual ini Nusantara wening manunggal yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi semua adalah dalam rangka mengaweningakan memurnikan laku spiritual jadi termasuk juga menjadi tidak salah apabila orang itu menganggap istilah tadi itu sudah terdegradasi sudah tidak asik tidak bagus diksinya sudah maknanya sudah berbeda sehingga muncul dari Nurani Mbah Seno tadi ayo kita namakan sekarang Romersi atau Pandito Pegawan untuk memurnikan langkah ini ini begitu nah itu ya sekarang ya sesapa ini sepuluh ini kayak gini ini ngebung dupa disirik-sirik ini disesat-sesat ini aku teka yang ngebung dupa ini apa? ini? ini jawaban nggak umumnya apa yang ngebung dupa ini? nggak harap Mbah? nah cocok matanya udah melek ini asli ini mas ngebung dupa bunga ya nabut bunga di makom-makom itu matanya orang melek gak minyak wangi asal teko bunga ganti langkah benerjo ketoro ngeber bunga kan jadi bunga-bunga disarin bisa menjadi minyak wangi jadi apa dong melebih teko bunga itu karena pasarinya ngomong-ngomong ya ini ada satu lagi adanya agama itu sebagai untuk menghukum umat kandungnya yang kodong merti betul ya agama itu apa dong yang kodong merti agama 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 nabu tanda nanti aku kena ini contoh mumpuni agama contoh sandangannya Araf sandangannya Cino sandangannya Lonjo sandangannya Womjowo itu sebagai contoh kutatnya waduh rati gaya ayo dilogikan ini logikan gak jadi ini kalau sandangannya melora tukaran apalagi kalau sekarang ini yang saya ingin nyala ini kristialah ini kepintaran berarti ngaji ini sundu langit pinter ngerti ini haram-haram haram-haram ini enak kurung enak jadi ini tahun ini saya umat ibu wikur pengen langit umat yang sudah umat islam jadi yang dikatakan islam bukan islam agama perwujudan ini bisa dikatakan islam jadi isina alam umat itu sepatutnya urawe itu mudah ya makanya manusia itu udah dicipta benar kalau salah itu normal normal salah dan benar normal orang salah kalau benar mudah dan benar